Nggak, gue penasaran cerita yang ribut di apa basisnya Kalau kita punya mimpi itu harus kita jaga Jadi jangan sampai hilang gitu aja Jadi terus dibaringin, terus diucap terus Tapi dibaringin dengan usaha yang keras Kita jadi hari Senin Selasa itu latihan di rumah Pakai bantal, pagi gitar pokok Hari Rabu sama Jumat itu latihan di studio Untuk bisa latihan di studio, kita ngamain dulu Ya Alhamdulillah ketika kita naik Kelakuan kita nggak berubah gitu Sampai akhirnya sekarang gue nggak bisa nyetir mobil sampai sekarang Oh gitu, jadi aku mau gitu Musisi Yang udah cukup Jam terbangnya panjang nih B Dari 2003, gue nggak tau kan Om Rian Selamat datang Selamat datang ke Pagi Ada beberapa topik menarik nih Ko Apa aja tuh Kita bisa masuk ke bola Kita bisa masuk ke musik Karena Rian juga akhirnya lagi Mendalami hukum-hukumnya ya Jadi copyright, hak cipta Sedang dipercaya menjadi salah satu BOD di LMK Nah nanti bisa di break down tuh Ko Lo mau topik mana dulu? Sama juga jangan salah Kita kan clothing nih Bi Iya betul Dia juga baru saja diangkat executive director Creative director Creative director Di kreo clothing Itu emang tempat lahirnya Rian Tempat lahirnya The Massive Jadi kalau gue sih lahir di Jogja Tapi The Massive tuh lahir di Cildo Makanya ketika dipercaya jadi creative director ya gue sangat Antusias Apa, bener-bener seneng banget Kayaknya buat signing brand Brand signing brand tuh kantornya di Cildo Oh iya, tau Ternyata emang Cildo tuh banyak banget Clothing Ya clothing, terus juga orang-orang yang Orang-orang kreatif yang memang keren-keren sih ternyata Iya Banyak band keren juga Nah coba ceritain awalnya nih buat millennial sekarang nih Kalau buat gue pribadi gue ngerasain nih Waktu dia masih pelahir tuh Lo ngisi soundtrack-soundtrack kuliah gue deh Sebenernya tuh Kegelawan-kegelawan itu Kegelawan itu Karaoke nyanyi Gimana sih yang lo bisa bikin band tersebut? Awalnya gimana tuh? Jadi emang 2003 itu Gue memang berencana bikin band yang serius Jadi kebetulan Orang tua, papa itu emang nemenin gue dari SMP Gue sempet bikin band SMP kelas 1 sampai kelas 3 SMP Nah terus Di saat itu Gue keluar dari band itu Karena Ada kesenjangan sosial Jadi Gue itu Yang paling susah lah Di antara band-band Di antara personal yang lain Waktu SMP Maksudnya Ya gue kemana-mana Kalau latihan tuh gue jalan kaki gitu Karena gak punya kendaraan gitu kan Kalau jaraknya tuh dari Impress Sampai ke Kemang larangan Itu berapa kilo Jalan kaki tuh SMP nih Itu SMP Nah Setelah itu gue keluar dari band itu Ya gue membentuk band Kebetulan emang Personelnya kan ada adik gue juga Kiki yang main gitar Terus Saat itu gue lagi coba Mencari personel yang lain Ini lucu Ini lucu Gue nyarinya Dikenalnya Nama nyokap Nyokap itu Dia bilang Itu ada Anaknya ibu ini Bisa main bus Jadi Apa hasil obrolan dari Ibu komplek Ini Beli sayur Beli sayur Di gang itu Di gang rumah Waktu itu kan gue Ngontrak Ngontrak Ngontraknya juga lucu Jadi Setiap gue Setiap kontrakan itu Nambah Ini ya Biaya sewanya Gue pindah Jadi nomaden Tapi di daerahnya celduk doang Emang di daerah situ aja Di Queen Press Di Taman Asrin Dan sekitarnya SMP ke SMA nih ya SMP ke SMA Dan akhirnya Gue dikenalin sama Basiswa Rai namanya Hasil dari obrolan Sama tukang sayur Terus akhirnya Tanggal 3 Maret Gue membentuk band Bersama dengan Ada Rama Dan juga Wahyu Nah Wahyu itu Teman SD Kebetulan rumahnya juga Di daerah situ Di daerah situ juga Di Gaga Di Kampung Gagas itu Dan memang Pertama kali gue nge-band itu Niatnya emang Pengen sukses Karena saat itu gue patokannya Ada Peter Pan Ada Ceylon 7 Terus ada Samson Saat itu lagi naik-naiknya tuh Jadi kita tuh memang Pertama kali Ngebentuk band Kita udah punya mimpi yang besar Dan memang Saat itu kita udah Langsung fokus Bikin lagu sendiri Nah cuma Untuk bisa Melatih mental kita Kita ikut festival Band competition Nah disitu Kita hampir seminggu sekali Kita ikut festival Setelah mental kita terlatih Dan Waktu itu Kita pertama kali ikut festival Itu gak Gak langsung juara Karena kita Gak punya alat sama sekali kan Jadi kita Hanya modal stick Drum doang Saat itu Jadi Saya minjem Saat itu Jadi ini lucu Jadi pertama kali ikut festival Kita audisi Dari 222 band Itu Kita masuk 20 besar Masuk final Nah saat final Itu gue inget banget Festivalnya di Di taman mini Itu gue liat Semua peserta yang lain tuh Band-band yang lain tuh Kayak bawa alat sendiri Efeknya gede-gede gitu kan Kita minder gitu Aduh Gila pada bawa alat sendiri kan Tapi kita saat itu Tetep Yaudah lah Pede Pede aja gitu Tapi ternyata Waktu di panggung Kita gak bawa alat Kita pake alat yang ada di Di panggung Itu Stremannya ngacok semua kan Gak mau-gak mau Kita harus nyetem sendiri Di panggungnya itu Udah ngabisin waktu Hampir 5 menit Udah ngurangin nilai lah pokoknya Oke Karena Salah-salah penilaian juri adalah Ketika kita main tuh Kita gak bisa lama-lama Harusnya disiap Harusnya disiap semua Nah disitu kita Pokoknya pas lagi Nyanyi pertama kali Di final Udah Hancur Main hancur Pas turun panggung Ya kita udah pasti Udah gak mungkin juara lah Karena kan main hancur banget Nah setelah itu Kita belajar dari kesalahan Kita nyewa Mulai nyewa Mulai nyewa Alat Apa Kebetulan Di samping rumah ada studio Nah nyewanya itu Kita gak langsung bayar Kita hutang dulu Jadi kita nyewa bass Nyewa gitar Waktu itu masih ada pemain keyboard Neo keyboard Nyewa bass Kenapa kita gak langsung bayar Karena kan memang gak punya duit Tapi justru itu jadi Motivasi kita untuk Menang Nah akhirnya kita latihan terus Latihan ini juga Untuk bisa Untuk Biar efisien Waktunya Kita jadi hari Senin Selasa itu latihan di rumah Pake bantal Pake gitar kokong Iya Jadi Kokil Kokil Terus Hari Rabu sama Jumat Kita latihan di studio Latihan di studio Nah itu Untuk bisa latihan di studio Kita gak minta orang tua Kita ngamein dulu Jodok block M Ini beneran nih Ngamein dulu Kita kumpul 40 ribu rupiah Kan dua jam tuh Kalau latihan di studio Belewah Selesai Jadi kita bukan buat Mata pencarian Yang ngamein Memang buat latihan 40 ribu Tercapai 40 ribu Kita latihan masuk studio Nah itu Begitu terus tuh Sampai akhirnya Kita bisa Mulai menang tuh Mulai menang Harapan dua Harapan satu Juara tiga Juara satu terus Akhirnya tuh Juara satu Karena kalau juara satu kan lumayan Harinya bisa lima juta Bisa sepul juta Mulai disitu Kita mulai nyicil Untuk beli alat sendiri Beli alat sendiri Terus Akhirnya Jadi kalau ikut festival itu Kita pasti nyari festival yang Ada Membuakan lagu sendiri Jadi selain lagu orang Ada satu lagu sendiri Dan Alhamdulillah Saat itu Kalau kita ikut festival Selalu dapet Dapet Lagu terbaik Saat itu Jadi selalu gue Dapet Bass songwriter Dapet Bass vokal Saat itu Kalau ikut festival Di nulis lu sendiri Iya Waktu itu gue yang nulis Memang Sampai saat ini juga Semua Kalau gue dimasif 99% Gue yang bikin Jadi Saat itu udah mulai kelihatan lah Kalau Kita ikut festival Itu selalu dapet Bass song Selalu tuh Sampai akhirnya Ya Di 2006 Kita menang festival terus Nah Mas Ben Slew itu adalah Salah satu orang Dia salah satu orang yang Melarang kita ikut festival lagi Karena Menang Jadi kalau kita ikut festival Di Jabodetabek ya Kalau ada The Massive Itu yang lain udah tau siapa yang menang Namanya udah The Massive tuh? Masif-masif Kenapa namanya The Massive? Dulu sebenarnya Massive awalnya M-A-S-S-Z-V-A Tapi Karena itu Udah dipake Dulu namanya sama Labelnya Irfan Sansons Dia kan punya Publishing juga Massive music Jadi ternyata udah dihaki sama dia Akhirnya kita Sebenernya Irfan juga salah satu orang yang ngasih ide juga sih Untuk mengganti nama Tapi Hanya perubahan Penyebutan aja Spellnya di Di lebar gitu Karena gue pengen Nggak merubah arti kan Massive tuh kan arti kan besar gitu Buat gue Nama itu adalah doa juga Jadi Akhirnya Kita pengen Kalau ganti nama Jangan Diubah banget gitu Pengen tetep Artinya sama Akhirnya kita Kita putuskan untuk ngasih nama Massive Tapi Dengan penyebutannya lebih Indonesia lah Massive gitu Massive Dan akhirnya Di 2006 Kita disuruh Berhenti Festival Kita Rekaman Ada Ada investor yang Akhirnya membiayai kita rekaman Tapi ternyata Saat rekaman itu Kita udah ngebayangin Kita bakal sukses ya Wah kita bakal kayak Peter Panil Sanson Ternyata Nggak juga Ternyata ketika rekaman Album kita gagal 2006 tuh Masih pake nama Massive Waktu itu Labelnya di Malta Malta Music itu Kalau ngga label Bogor Lalu kita satu-satu label Sama kelakaitis Kalian-lian saat itu terkenal ya Ternyata Tidak sesuai ekspektasi Ternyata Pas gue rekaman Malah gue gak punya duit Apa tuh yang salah tuh Dari kerjasama itu Ya satu Gue memang tidak yakin Dengan hasil Albumnya Satu mixingnya hancur banget Terus kita memang Tidak pake music director Tidak pake produser Jadi masih kebawah festival Jadi masih Progresifan lah gitu Kalau festival kan harus Tunjukin skill kan Jadi di album itu Memang masih sangat Idealis lah Kiki tuh masih Wah masih Speed-speed gitu lah Main gitarnya gitu Jadi saat itu Gue pun sadar Memang secara album itu Tidak siap untuk masuk ke industri Maksudnya Nggak jualan lah gitu Akhirnya Ketika gue rekaman Masih perekaman Saat itu Ternyata Lebih Lebih banyak penghasilannya Ketika kita ikut festival Karena kalau ikut festival Kita menang Kita menang Terus Dapet duit kan Nah setelah Setelah kita rekaman Ternyata kita Kita anggap itu gagal Kita pelan-pelan Ikut festival lagi Tapi ganti-ganti nama Jadi kita ikut festival Hanya untuk nyari duit Padahal udah rekaman Tidak rekaman Karena kan kita malu kan Masa bener rekaman Ikut festival lagi gitu ya Akhirnya caranya adalah Kita mengganti nama kita Beda-beda tuh Wah nggak salah aja It's a gem lah Apalah gitu Itu kan orang kenal juga Lama-lama Kenal Akhirnya kenal Cuma Kita yang juara Tetap kita yang menang Luar satu lagi tuh Salah satu jurinya tuh Si posan Waktu itu posan Tobinnya Ex kotak Sama Sandi Pas Band Itu pernah jadi juri kita juga Itu dia tau Wah ini memang massive Tapi ganti nama Tapi karena emang kita yang paling bagus Saat itu Di antara band-band yang lain Ya kita juara lagi Sampai akhirnya Di 2007 Itu ada Ada Billboard gede banget Ada Jadi ada Ada festival namanya ML Life Wanted Itu hadiahnya Kontrak rekaman di Musica Studios Dapet duit 50 juta sama mobil Mobil sama duit Gue nggak ngeliat Yang gue liat cuma Musica Studios Karena waktu itu gue pernah ngirim demo juga Ke mereka Musica itu Peter Pan saat itu ya Saat itu Peter Pan Ada One Falls Ada Cleto Ada Kahitna Semuanya Band-band besar tuh Udah-udah ada Apa Maksudnya memang lahir disitu ya Yang gue liat cuma Musica Studios Ini adalah label yang Sangat gue impikan lah Iya betul-betul Jadi Gue ikutan Akhirnya gue ikutan Kita udah masih ikutan Masif ikutan Kita saat itu udah yakin kita yang menang Tapi Menang Tadi lu Kita ikut-ikut festival Waktu itu Pesertanya 3000 band 3000 band seluruh Indonesia Jadi dari Sabang sampai Merokke Jadi dari Sumatera Kalimantan Nah kita Waktu itu ikut Merokilan Jakarta Padahal kita Rumahnya di Tangerang Tapi ikut Jakarta Entah kenapa kita Karena memang sebenarnya Lebih dekat ke Jakarta kan Kalau ke Selatan Lebih dekat Akhirnya kita ikut Kita kirim demo Ke E-Radio saat itu Oke Kirim demonya juga hujan-hujan tuh Itu radio partnernya dia tuh ya Iya Terus Baik motor berdua sama Wahyu Kehujanan Ngirim demo Pokoknya basah-basah kuyuk Kita ngasih demo tuh Nah disitu kita Deg-degan kan Maksudnya Sambil nunggu hasil dari Demo itu diterima atau enggak Kita dengerin di radio saat itu Dengerin di kontrakan gue Di Sebuah gang kecil di Gang Gaboja Itu kalau Lewat tuh gak cukup dua orang Harus ngiring Oh gitu Kalau gak bercanda Apa Bikin milpah Ya muatnya satu orang doang Saat yang kecilnya tuh Tugang gitu kan Jadi Disitu Kita Deg-degan nunggu hasil dari radio Karena buat kita Untuk yang lalu seleksi Iya Karena kalau kita Live Gue yakin kita pasti lolos Karena emang kita band yang siap Kita band yang sering latihan Orang kita Sampai dicengin sama temen gue Waktu itu Lu latihan bisa seratus shift Lu Rekaman cuma sepuluh shift Cuma Cuma satu shift Iya Sepuluh jam Lu kita rekaman satu album Gokil Saat itu Waktu itu Jadi Kita waktu itu Deg-degan banget Karena menunggu hasil Dari si Iradio Kan yang dipilih Ini hanya 20 besar kan Dari 3000 Enggak Yang regional Jakarta Oh 3000 tuh total Dari seluruh Indonesia Tunggu ini Kok gak disebut-sebut kan Ternyata Pas akhir-akhir baru disebut Masif Wah gue teriak-teriak dong Kompet keluar rumah Wah teriak Bener-bener yang Wah Senang banget gitu kan Karena Itu hal yang paling Itu Hal yang paling bikin gue deg-degan Kalau misalnya kita live Ditonton juri Kita yakin kita bisa menang Tapi kalau Takut kan kita Demonya Keselip Atau misalnya Kelewat Dan akhirnya Kita kepilih 20 besar Setelah itu udah Pede banget kita Sampai Akhirnya Kita final regional Tiga besar Lolos Waktu itu kita kolaborasi Sama Ungu Gak salah itu Jadi untuk pertama kali ini Gue ditonton 50 ribu orang Gede-dekan tuh Tapi kita masih jadi band Audisi Belum Belum tahu kita menang atau enggak Dan kita waktu itu Udah Tiga besar Di regional Jakarta Tiga besarnya tuh Udah di Jabodetabek Tiga besar dari seluruh band Di Jabodetabek Akhirnya kita Juara Satu Di Jabodetabek Lalu Ke Nasional 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 itu ketemu sama Geisha Oh Geisha Waktu itu si bandnya Robby Robby Bener Robby Geisha itu Dia gak menang Dia hanya finalis Nah Saat itu Pas final Memang Apa ya Pede sama Yakin kan Beda-beda tipis ya Betul Tapi keyakinan kita itu Bukan tanpa alasan Karena memang kita Band yang siap Band yang memang Latihannya gila Jadi memang Kita tuh bukan yang Apa ya Kita setiap hari tuh Gue cuman dengerin musik Kita ngumpul setiap hari Jadi ketika Anak-anak muda dulu Main Sana kemari Nah kita tuh Demasif saat itu Band yang selalu latihan Setiap hari Mulik terus Jadi memang secara skill itu Kita siap Maksudnya kita sangat Meminimalis Kesalahan banget Pas final ya Nah udah Emang kita udah yakin Dan akhirnya Ternyata pas pengumuman Di JCC waktu itu 21 Mas Jadi kita biasa aja Justru deg-degannya itu Pas Waktu pas pengumuman Di radio Jadi saat kita Karena itu Kita udah 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 yakin kita menang Sampai akhirnya Yaudah Kita juara satu Masuk musical studios Dapet mobil Saat itu Itu pertama kali Mobil yang kita punya Jadi Karena gue Dapet Jadi milik band dong Iya milik band Karena gue dapet Giliran terakhir Gue mau belajar Mobil Saat itu Pas gue mau belajar Kita udah tour Jadi gue gak kebagian Belajar mobil Sampai akhirnya Sekarang gue gak bisa Nyetir mobil Sampai sekarang Oh iya Jadi aku mau gitu Jadi Akhirnya masuk Udah bisa supir Jadi Saat itu Kita di kontrak musika Itu mimpi yang Selama ini gue Mimpi-impikan sebagai Musisi ya Ketemu Bu Acin itu gue dulu Bu Acin betul Itu tangan gue dingin Saking gue ngefans sama dia Bu Acin kan tangannya Dia sudah melahirkan banyak musisi ya Dari One Falls Chrisye Terus Kahitna Project Pop Leto Niji Terus Peter Pan Semua Di tangan dia Dan itu Band yang besar semua Jadi Setiap gue ketemu Tangan gue dingin Tangan gue dingin Kayak es Disitu Akhirnya Kita di kontrak Sama musika Terus Kita bikin album Album pertama Tahun 2008 Perubahan Itu yang Merubah hidup gue Dari yang gak punya duit sama sekali Tiba-tiba Manggung Keling Indonesia Bahkan gue sempet Kaget juga saat itu Karena The Massive itu manggung Satu bulannya 30 hari ya Nah kita manggung 32 kali Buset Berarti dari 2 hari Yang 2 kali itu kok Itu gue setiap hari sakit Setiap hari sakit Jadi gue Habis manggung Suntik Citamin Pitas Suara Besok nyanyi lagi Habis Malamnya sundik lagi Setiap hari begitu Itu berapa bulan Berapa tahun malah Begitu Iya 1 tahun Semenjak 2008 Sampai 2009 Itu gue begitu Karena waktu itu gue memang Kaget ya Maksudnya kaget Ben dari Ciltuk Yang gak pernah kemana-mana Gue baru pertama kali Naik pesawat itu ya Saat Di rekaman Naik pesawat itu gini Rasanya ya Kok gini kok Tiba-tiba Naik ya Jadi gitu Masih norak lah gitu Jadi Ya saat itu Akhirnya Gue masuk ke Kehidupan yang beda lagi Tapi Ya Alhamdulillah Ketika kita naik Kelakuan kita gak Gak berubah gitu Karena mungkin kita kan Lahir dari band yang Dari gorong-gorong ya Maksudnya Bukan dari Misalnya Kita gak punya apa-apa kan Dari awal kita gak punya apa-apa Kita memang Melalui proses yang panjang gitu Kan berarti Untuk masuk ke industri Kita hampir 5 tahun ya Perjuangan kita 5 tahun Jadi Yang melatih Gue adalah bokap Jadi Bokap itu sampai rela Untuk Untuk gak Gak kerja itu Nemenin kita Jadi sampai sekarang Dia Ya salah satu foundernya Oke Yang menemani Dan dia adalah orang yang Melatih kita untuk Tepat waktu Jadi Habit itu yang Terus kita lakukan sampai sekarang Jadi kita tuh gak pernah Yang namanya telat Tadi dia gak telat tuh Gue Iya bener Tadi gak telat Gue Makan ada 10 menit lagi Udah dekat kan Gue paling takut sama Sama yang namanya telat Jadi gue mendingan Mendingan gue dulu Ngeri Kalau ini telat Jadi itu yang Itu yang Yang didikan bokap sih Nah itu emang Kita latihan tuh Misalnya jam 8 malam Jam 7 kita udah nyampe Kalau telat Yang bayar latihan Yang telat Hukumannya gitu Keras Keras Dan Dulu itu Gue sampe Pernah punya pacar lah gitu ya Telepon 2 jam Lu ngapain sih Telepon-telpon Latihan Dengerin musik Kayak adik gue tuh Harus minimal 2 jam Harus fingering Tiap hari Disiplin kayak Bapaknya Michael Jackson Kayak tentara Militer banget Tapi Pas kita udah sukses Kita baru beras Oh ternyata Ini tuh Yang dimaksud bokap gue Kenapa kita harus Disiplin Disiplin gitu Akhirnya kita Jadi kebawan Ya kita main di acara TV Pagi gitu kan Ketika band-band Ketika yang lain-lain Pada telat-telat Pada kelimpungan Kita mah jam 6 Disuruh stand by Setengah 6 udah ada Disitu Jadi itu yang Terus kita Sampai sekarang Sampai sekarang Sampai sekarang Dan Ya alhamdulillah Mimpi-mimpi gue Hailing-hailing gue tuh Kesampeannya semua Gitu Dari yang punya Album Pelaku Satusan ribu copy Dengan download RBT Puluhan juta Puluhan juta Iya bener RBT Salah satu Band yang RBT-nya gila Masif Saat itu ya Alhamdulillah Gue merasakan Fisik gue dapat Digital juga dapat Jadi Fase itu gue Melewati Dan cukup Dapat banyak lah Jadi Akhirnya bisa beli rumah Di Kemang kan Jadi Alhamdulillah Ya maksudnya Apa ya Apa yang didapat itu Bukan Bukan instan nih Memang kita Proses Kita Jatuh bangunnya Gila banget juga sih Maksudnya Tapi Kita gak pernah merasa itu Kita tuh di bawah Sampai Maksudnya Kita selalu bersyukur Jadi mau kita di bawah Mau kita di atas Kita bersyukur terus Dan Ternyata Ketika di industri Gue pernah ngebayangin Waktu berjuang nih Gue ngebayangin Gue masuk industri Sukses albumnya Dan ketika masuk industri Gue punya hal yang lebih tinggi lagi Jadi kayak Misalnya Mangung di negara lain Udah Ternyata Kesampaian juga Kita bangun di Australia Mangung di Korea Mangung di Irlandia Terakhir Kita main di London Mangung di London Sambil rekaman di Abbey Road Nah itu Itu Hasil dari apa yang Dibayangin selama ini Jadi gue menjaga mimpi Jadi Kalau Kalau kita punya mimpi itu Harus kita jaga Jadi jangan sampai Hilang gitu aja Jadi terus Dibayangin Terus di ucap Terus Karena kadang Kita gak pernah tahu Kekuatan Kekuatan perkataan Kekuatan pikiran kita Kadang suka nyampe Makanya kita tuh Dari dulu Gak pernah ngomong jelek Selalu ngomongnya bagus-bagus Positif terus Jadi kita Ngomong gak pernah Gak pernah jelek aja Makanya Kayak kita sebelum Festival dulu Selalu Eh kita Nanti 5 juta nih Juara nih Kita mau beli apa aja Padahal belum mulai Festivalnya Ya mungkin Kalau orang dalam Mungkin dikeras sombong kali ya Iya gue suka itu sih Ada festival Kita kasih menang sih Yang parah Kita udah bagi-bagi Hadiah Padahal Kita belum mulai Festivalnya Itu sering banget tuh Eh hadiah berapa 10 juta Bener Segini kita buat beli Kostum Yang ini buat beli Alar Padahal belum mulai Tapi bener Kita menang Tapi dibaringin dengan Usaha yang keras Bener Kita Lakihan gila Terus Memang kita Ya hidup Kita Kayak gue dulu tuh Jujur SMA itu Gue udah gak Gak fokus sekolah Jadi emang gue tuh Gak pernah Kayak masuk sekolah tuh Jam 7 ya Gue jam 9 baru masuk Gue duduk di paling belakang Gue dengerin musik Gue gak pernah dengerin Apa yang guru bilang Jangan dicontoh ya Gue penasaran Cerita Ribut di apa basisnya Itu viral banget tuh Tuh Gimana ceritanya Gue gak pernah ada Statement ke media Yang lain nih Nah ini baru nih Disini nih Itu viral banget tuh Itu ngalahin Ngalahin video Video apa Jokowi ketemu Prabowo Di MIT Mungkin ini Indonesia tuh suka banget Sama halal yang Berbau baku antam ya Baku antam dan hantu Sebenernya Itu hal yang biasa sih Kalau di band Konflik-konflik tuh biasa Tapi Justru player kita adalah Bagaimana kita menyikapi Konflik itu Dan Saat itu Sebenernya Dia hari itu udah selesai Tapi emang gue sengaja Tidak mau ada statement Ke media Sama sekali Bahkan kita dikejar-kejar media Sampai semua Manajemen Semua diteleponin Sama semua Infotainment Media Online Dan sebagainya Itu semua Nelfonin manajemen Karena kita sama Saya gak ngomong apa-apa kan Oke Karena buat gue Hal itu Orang gak perlu tahu gitu Gak perlu di expose Gak perlu di expose Karena ntar dikiranya Orang gue gak ngomong apa-apa Dikira Ada yang bilang Wah settingan tuh Banyak ngomong gitu kan Banyak yang Mengira-ngira gitu Jadi mendingan Yaudah lah Gue diem aja Gue tetap berkarya Tetap Nge-band Tetap manggung Ya Saat itu sebenarnya Lebih ke Ya miskomunikasi lah Di panggung namanya Lagi capek Kita kan tur kan Hampir setiap hari ya Manggung ya Dari kota ini Pindah ini Dari Lombok Itu gue sebelumnya main Di Kalimantan Jadi Ya kebayang lah Naik pesawat Kita capek Gitu kan Pasti ada 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 momen Seperti itu sih Dan Itu bukan kita yang minta Memang Mungkin memang Tuhan udah ngasih jalanan Begitu gitu Memang kita dikasih Dikasih Emosi itu Lagi-lagi Positive thinking Jadi ya Akhirnya Ketika Abis kejadian itu Gue langsung masuk kamar Ke kamarnya Rai Bahasih juga Gue minta maaf Dia minta maaf Selesai Lulukan Udah ketawa lagi Jadi hari Malam itu juga Udah selesai Tapi emang Kalau namanya konflik Atau beda pendapat Atau ada hal-hal yang Memacu Memicu Emosi itu Hal yang biasa Tapi Justru itu Kita Dilatih untuk Bagaimana kita bisa dewasa Menanggulangi masalah itu Dan Dan hari itu juga Udah selesai Beres Tapi wartawan Nggak kejawab saat itu Ada amat ya Nggak Sampai akhirnya Kita waktu itu Mau berangkat Ke Manggung di London Rekaman Abis pulangnya itu Waktu itu Kita udah dikejar terus Sama wartawangnya Pas pulang baru Kita bikin Statement Yang ada apa-apa Biasa Hal yang biasa Ini kita Manggung terus Sampai sekarang juga Maik-maik aja Masih berjalan terus Kok dari tadi Kita udah ngomongin Musik Dan sejarahnya The Massive Cuman Rian sendiri Udah dikenal juga Sebagai Fans berada Jackmania Tersija Bagi Jackmania Gue ada momen nih Ketemu dia pertama kali Di JSD Tahun ini Jadi gue sering liat Rian di sosial media Wah nih Jackmania juga nih Oh lo suka sneakers juga Berarti Bukan yang Maniak banget Tapi gue suka Dia datang kebut kita Megang Jakarta Jakarta Fancy Freibody Mas nih ada SSL Wah gue bilang Nggak lokasi lagi Abis itu Nggak SSL nggak ada Kayaknya kita ya Kita ngobrol kan Iya Kita ngobrol Berarti hari ini Lu sebarang banyak nih Kemarin udah sempat Udah sempat Coba diceritain tuh Sejarahnya lu bisa Jadi The Jack Jadi sebenernya Gue suka sepak bola Dari kecil Jadi kalau misalnya Gue nggak jadi musisi Gue akan jadi pemain bola Saat itu Memang gue juga serius Bermain bola Jadi gue tuh dua Sebenernya Bokap tuh ngelatih dua Musik sama bola Nah kenapa akhirnya Nggak jadi pemain bola Karena waktu itu Gue lagi ada Liga PSJS Jadi waktu itu gue ikut Klok Indonesia Muda Yang ngelatih Latihan di Mabes Poltis itu Blok M Nah itu Gue lagi kompetisi Lawan Pelita Jaya Saat itu main di Sawangan Gue patah tulang Patah tulang Jadi mau nggak mau Saat itu gue udah Menjalin dua tuh Ngeband sama Main bola Nah pas udah patah tulang Sebelah kiri Akhirnya kan gue harus istirahat Tiga bulan Nah pas Disitu Ya ada temen-temen Yang temen-temen Yang ngajak gue ngeband Itu Akhirnya bikin gue Jadi serius juga ngeband Akhirnya gue Jadi kayak Udah mulai males Dimain bola gitu Karena kan memang Ya keras juga Latihannya juga gila juga Ternyata emang jalan gue Di musik Di musik Tapi hobi nonton bola itu Nggak ilang Nggak pernah ilang Karena emang Buat gue Sepak bola itu ada Apa ya Lifestyle Bisa bikin gue Semangat Bisa bikin gue Apa salah satu mood booster gue Kalau nonton Apalagi kalau menang ya Kalau menang gitu Terus dulu tuh gue Emang udah suka MU Sama Klub itu Kenapa gue suka persija Karena waktu itu Gue dari Jogja Pindah tuh tahun 97 Oke Ke Cilduk Kebetulan Cilduk itu banyak banget Jackmania Oke Tapi Sebenernya yang bikin gue Yang bikin gue cinta sama persija Adalah Ada satu pemain Namanya Widodo Cahayano Putro Widodo Cahayano Putro Iya Widodo itu tahun 96 Dia pernah mencetak gol terbaik Asia Betul Salto Salto Yang lawan Kuwait Lawan Kuwait Sebenernya gue Cinta mati Sama coach Widodo Dia pelatih pesita Di Bali United juga Itu Mulai dari Salto itu Tapi gue udah Sudah suka sama Coach Widodo Itu sejak dia di Petro Kimia Putra Petro Kimia Putra Tahun 94 Yang dia jadi juara Tanpa mahkota Yang lawan Persib Bandung Iya Dia liga pertama itu Harusnya Petro Tapi saat itu Akhirnya Persib yang juara Nah Disitu gue udah mulai lihat Karena dia Maksudnya ada Perisandria ya Perisandria Dan Muraya Lalu juga loh bro Muraya judul Era itu kan ya Era itu Lalu ada Jackson F. Diago Ada Carlos DeMelo Terus Tahun 97 Jadi Widodo ini Salah satu pemain 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 Indonesia Pemain lokal Yang Saat itu Memacakan rekor transfer Dari Petro Kimia Ke Persija Ke Persija Nah Belum lama juga Gue ngobrol sama Manager Wanita pertama Yang Persija Ibu Riza Rasid Ali Itu orang Makassar Itu cerita banyak Jadi ternyata Kepindahan Coach Widodo Saat itu Widodo Ke Persija Itu adalah Keinginan dia Keinginan si Ibu Riza itu Manager Wanita pertamanya Persija Jadi memecahkan rekor transfer Saat itu 180 juta Di zaman itu Gede banget Jaman itu gede banget 180 juta Dan Akhirnya Itu Itu jadi ruko Di Gresik Coach Widodo Cerita Jadi Saat itu Pindah Dari Petro Kimia Ke Persija Waktu itu Pake nomor 10 Disitu Masa gue Ikutan Persija Jadi Awalnya Karena Widodo dulu Jadi gue suka Suka Widodo dulu Akhirnya Karena ada Widodo Cainaputro Akhirnya gue sering Nonton Ke Lebat Bulu Saat itu Nah momen yang Paling gue ingat adalah Di tahun 97 Itu Liga Indonesia SD SD Itu Kalau gak salah Liga Indonesia keempat Si Persija Lawan Lampung Putra Lawan Lampung Putra Itu Skornya 72 Widodo Cainaputro Golin 5 Saat itu Gila Dilebak bulus Nah Momen itu Yang Akhirnya gue bikin Bener-bener Gue akhirnya Cinta Persija Mulai dari situ Terus Udah mulai sering Nonton Bolak-balik Ke Lebat Bulus Kalau gak dapet tiket Manjat Naik metro Cek money yang lain Itu gue udah ngerasain Cuma Masalahnya Gue waktu itu Gak punya handphone Belum ada Dokumentasi ya Jadi Kalau ada dokumentasi Mungkin bakal keren banget sih Dan Yaudah Mulai dari situ Berawal dari Widodo Akhirnya gue suka Persija Sampai Peaknya itu Di 2001 2001 itu Persija Squad-nya juga lagi gila-gilanya tuh Striker-nya itu ada Gendut Doni Gendut Doni Ada Budi Sudarsono Ada BP Wah gila itu Ada Widodo Empat Gila semua tuh Striker-nya Sampai Sof-nya udah ada Sampai Blow Oh Sampai Blow 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 2003 baru masuk Persija Nah di 2001 itu Jadi Kenapa BP itu Patut dijadikan Sebagai panutan Legend Karena memang dia adalah Pemain yang Satu set pemain yang Ada di Ada di Squad 2001 Dan juga juara lagi di 2018 Oke Padahal Kenapa Sampai Seremonialnya Sampai kemarin kayak gitu ya Bener Emang dia Patut 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 Kita kan tahu nih Ada persaingan Nah Betul Jadi Jakarta-Bandum nih Memang cukup sensitif ya Antara Awal bola itu Bener-bener Apalagi kalau udah rival Bandung-Jakarta Kita tahu ya Betul Kalau di Timur tuh ada Malang-Surabaya Betul Sebenarnya Mimpi gue adalah Karena gue kan suka Nonton bola ya Alhamdulillah juga Dapat kesempatan Bisa nonton Liga Eropa Bisa nonton Liga Inggris Langsung disana Gue lihat rivalitas tuh Tinggi Kata-kata Dari tengah Kata-kata kotor tuh Ada di stadion Tapi Keluar stadion Baik lagi Bener-bener yang udah Biasa lagi Nah itu Gue punya mimpi Liga Indonesia tuh Bisa kayak gitu Kenapa akhirnya gue Mengikrarkan diri Bilang Di social media Setelah bertahun-tahun Selama ini Gak pernah tahu Oh ternyata Rian tuh suka persija ya Orang gak ada yang tahu Selama ini Ya karena gue punya mimpi itu Gue pengen Bisa Mengkampanyakan Bahwa Indonesia itu Punya liga yang bagus Sampang bola itu bisa Mempersatukan Kita semua Jadi kayak Justru Bola itu bukan jadi Pemecah Justru jadi pemer satu Dan Gue punya mimpi itu Satu-satunya cara adalah Gue harus Bilang Kalau gue adalah Pendukung ini Bukan malah gue Harus Suka semuanya Gitu Jadi bunglon Gitu Karena kalau gue jadi bunglon Jadi Gue jadi tidak punya karakter Betul Gue harus Bilang Karena memang gue dari awal Gue suka persija Ada sejarahnya Ada sejarahnya Dan Ketika Gue bilang Jack money ya Pro dan kontra tuh ada Bahkan gue sempat Dia di social media lah Ada yang Katain Tapi Gue bales dengan Bijak Kata-kata baik Jadi gue selalu Membales dengan Dia nyala apa Gue bales Contoh apa tuh Kata-kata yang lo ingin tuh Yang Ya gue dikatain Apalah Jelek banget Gue bilang Siapa Semoga abang Sukses Semoga Gitu lah Gue kasih doa Doa yang baik aja Ya maksudnya Itu gak bales lagi Ya udah gak bales lagi Oh terima kasih Gue Gue seneng sih Maksudnya Ketika gue dicelak Gue seneng Kenapa gue seneng Karena gue bisa Mendoakan yang baik Karena Secara gak sadar Ketika dia nyala Yang jelek Sebenernya itu kan Balik ke dia juga Gue mendingin gue kasih Yang baik aja Dan itu Ternyata Impactnya Bukan Negatif Percaya gak percaya Setelah gue Bilang gue Jack Money ya Gue manggung di Bandung Makin sering Lebih seringnya Pada di Jakarta Lebih sering dari Jakarta Seri juga tuh Sering banget Ini belum lama Berapa hari lalu Gue main di Bandung Ya gue liat di Instagram Acara Bangung Sebelumnya gue main Ada di Roots Di salah satu Bar and Love Disana Dan yang nonton Banyak-banyak Banyak Banyak Ada pengaman unik gak tuh Kelu lagi manggung Apa mereka Kebetulan juga memang Basis gue Rai itu juga Viking kebetulan Dia asli Manjalengka Dia keluarganya Bandung semua Makanya Kemarin mas berantem Mungkin gara-gara Rai Viking Rian Jermania kali Jadi berantem Itu banyak yang Gitu juga Banyak ya Asumsinya Ya lucu-lucuan Maksudnya lucu-lucuan sih Ya Banyak sih Banyak yang unik Mas gue main di Bandung Kayak banyak yang Ngibarin bandera Pasif Gitu-gitu Tapi gue gak masalah Maksudnya Ya selama itu Tidak ada Anarkis Tidak Gak ada hal-hal yang Yang maksudnya Melanggar hukum Dan sebagainya Gue gak Akan tetap Itu kan Apa ya Kecintaan ya Kita gak bisa Gak bisa menahan itu Maksudnya gue akan menghormati itu Dan Ketika gue bikin lagu Kemenangan kita semua Itu kan ada kata-kata Kami kan selalu menjaga Perdamaian dan persaudaraan Nah Gue Gue bikin kata-kata itu Oke Karena Buat gue Sempak bola itu Justru Adalah alat untuk Mempersatukan Gue sih Masih punya mimpi sih Persib Persija Itu Jackman nya sama Viking Itu berdampingan Bener-bener yang nonton Saling adu Saling adu Koreo Adu Ten gitu kan Gue masih punya mimpi itu Sebenernya Itu belum bisa terjadi Saat-saat ini Masih Masih Tapi Bisa terjadi Karena itu pernah terjadi Di tahun 2000 2000an Itu dilebak bulus Mereka sudah pernah Pada pimpinan Oke Jadi Ada fotonya Jadi sebenernya Bukan gak mungkin itu diulang Gak mungkin itu diulang Nah Memang ya Kan Kita perlu edukasi juga Sebenernya gini Kalau Industrinya sudah benar Industri sepak bola ini sudah benar Tidak ada lagi Mafia-mafia Terus Gaji pemain Benar Terus Kan sebenernya Industri sepak bola itu kan Luar biasa ya Lu bayangin MU itu Gak 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 pertandingan aja Meraupnya Udah puluhan miliar Setiap hari Dari Hanya dari Jersi Jadi Indonesia Itu bisa Karena pasarnya Gila banget Lu bayangin Jersi BP Lu udah laku berapa Terus Yang nonton Kemarin di GBK Minimal 50 ribu orang Dari tiket Terus Merchandise Kalau dikelola benar Itu Nah salah satu Klub yang udah mulai Mengelola benar Itu ya Salah satu ada Bali United Jadi punya Merchandise store yang bagus banget Di adek Di warung made Ada cafe-nya bagus banget Stadionnya juga udah Kelasnya udah Internasional juga Ya Kayak Persija ya Gue harap Bener-beneran nanti Menuju ke situ Menuju ke situ Karena bagaimanapun Persija adalah tim besar Tim yang juga Apa ya Menjadi Pendiri juga Pendiri sepak bola Kan Di para persikatan kan Betul Jadi Sejarah itu Gak mungkin Bisa dihapuskan Jadi Kalau Persija itu Tim besar bagaimanapun Tiba tinggal Ada orang yang lebih peduli lagi Makanya gue Ya gue berharap Misalnya tiba-tiba gue jadi Kayanya kayak Raja Salman Pengen juga gitu kan Memajukan Sepak bola gitu Ya gak tau Kapan cuma ya Iya ngucap aja dulu Kayak tadi lu bilang Bener bisa jadi Bener Ya gue sih Itu sih Ya itu hanya mimpi ya Tapi mudah-mudahan Kita gak pernah tau Tiba-tiba kesampaian Tapi kalau Harapannya adalah Rivalitas tetap ada Harus tetap ada Karena Itu adalah Bumbunya sepak bola Rivalitas itu penting Banget Lu kata-kata kotor Gak apa lah gitu Misalkan-kataan Itu ya Bola kan Anjing lu Atau gimana Bebas lah Tapi Tidak sampai Apa Panjang nyawa Jadi Karena Itu kan Merugikan semua juga Merugikan klub Merugikan Orang tua yang Ditinggalkan Pasti Gue pengen juga Nanti Mimpinya adalah Ketika kita ke stadion Itu keluarga Ada anak-anak kecil Nonton Bayi nonton Jadi Ramah Infrastrukturnya juga Rizmah Ramah anak Jadi Emang jadi industri Jadi entertainment Jadi Hiburan Jadi hiburan Dan sehat Gaji-gaji Tidak ada yang nunggang Nah itu dia Terus pemain-pemain Sejahtera Gitu-gitulah Ya sama lah Kayak di musik Pasit gak bisa di Sogok Nah gitu Sama kayak di musik lah Gue pengen juga Di industri musik Para Seniman Para pencipta lagu tuh Sejahtera Dengan kary-karyanya Amin Amin Jadi Mas Siren ini Lagi jadi Creative Director Di Creo Clothing Jadi itu ada 26 unit Yang Bisa menampung Lokal-lokal brand juga Terus ada Kuliner juga Makanan juga Termasuk di 26 unit Beda Ada food courtnya lagi Ada beberapa Car wash Sampai juga car wash Suci mobil Belum Maaf Ada coffee shopnya juga Terus Ya sekarang sih Lagi Mengkurasi sih Apa brand-brand apa Yang memang cocok Untuk disitu Karena kan Kita juga menyesuaikan Daya belinya juga ya Mungkin Jakarta, Tangerang Mungkin ada agak beda sedikit Terus Tapi tetap Pengennya sih Memang Yang kuat secara komunitas juga ya Mungkin urban mau Gabung mungkin Kita survei dulu Survei dulu aja Karena tempatnya memang Sebenarnya Memang gue dulu tuh punya mimpi Punya wadah Di Tangerang ya Khususnya Tangerang Karena Jujur The Massive itu Kan lahir kita di Cilduk Tapi kita jarang banget Nanggung di Cilduk Sangat jarang Nah gue pengen tuh Kita bisa sering-sering gitu Bikin showcase disana Terus Ketika kita bikin showcase juga Kan musik Sama fashionnya Gak bisa lepas ya Jadi Karakter sebuah band Gak bisa diuntungkan Lewat Lewat Apa yang dipakai kan Salah satunya kita Kalau pas di kreo clothing ini Juga memang Kebetulan juga Ada Clothing-clothing yang ada disitu Yang pasti Sesuai dengan karakter Si musisinya juga Jadi Emang Musik and fashion itu Gak bisa Dipisain Dipisain Makanya Gue Ketika Ditunjuk sebagai karakter director Gue sudah punya bayangan tuh Akan ngapain aja disana Nanti akan ada talk show-talk show Tentang Industri musik Tentang hak cipta Tentang Mungkin Clothing Clothing Bagaimana membangun Sebuah brand Mungkin nanti Mas Riko juga bisa ngobrol Bisa sharing Jadi Intinya kita kolaborasi lah gitu Karena di jaman sekarang itu Udah gak ada Jamannya saingan-saingan sebenernya Ya Karena adalah Jamannya kolaborasi Begitu juga Di musik juga Gue tidak pernah menganggap Gue duluan Bermusik Di antara pembina yang lain Atau Mungkin gue Gue merasakan Gue sebagai junior Jadi Kalo kata Omi Wan Fals Musik itu Hanya ada A minor D C F Oma G Tidak ada Junior Atau senior Itu Omi Wan Fals Ngomong gitu Memang saatnya Kita kolaborasi Dan Mudah-mudahan Dengan adanya Recording Kita bisa Memberikan fasilitas Untuk para Pelaku kreatif Terus Kita bisa membangun Industri kreatif juga Khususnya Tangerang juga Setuju-setuju Tapi Gak menutup kemungkinan juga Yang di Jakarta Kesana Gak menutup kemungkinan Karena Kemarin pun gue sudah ngobrol sama Bung Glenn Bung Glenn memang mengelola M Block Yang ada di Di Block M Jadi Gue akan ngobrol Akan bertemu Gimana caranya kita bisa bersinergi nih Jadi Bukannya malah jadi saingan Jadi sebenarnya Tapi justru kita Gimana caranya kita bisa bersinergi Untuk membangun si industri kreatif ini Karena Ekonomi ini akan kuat Kalo industri kreatif lokalnya Kuat juga Setuju Jadi Si crack clothing ini Bisa menjadi tuan rumah Yang baik Untuk Industri kreatif Di Cilduk Khususnya Tangerang Khususnya Tangerang Anak-anak band Manggung disitu Terus clothingnya juga Di fasilitas Apalagi deket dengan Cipadu Bisa naik Busway Bisa naik busway Kalo mau jalan kaki Juga bisa sih Kalo mau sehat ya Jauh Nanti sampe situ Tinggal beli minum Mau makan kan Bisa belanja Bisa kopi juga Jadi pesan yang gue dapet Dari interview ini Kalo ada mimpi Atau ada cita-cita Diucapkan aja Dijaga mimpi Tapi harus kerja keras juga Bener Nah Itu aja Karena udah harus sabut lagi Betul Sibuk banget Terima kasih Sudara Ternik Terima kasih Terima kasih Siap Banyak kan Siap 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 Banyak